Intro Kita masih bersama dalam ngulik Alkitab Sahabat EKB Kita masih berbicara dengan judul From Hero to Zero Kita belajar dari perjalanan hidup Musa Jadi kalau bisa dibilang tidak semua perjalanan hidup kita berjalan lurus aja Seperti yang kita inginkan Ada kalanya memang kita ada di posisi yang tidak seperti yang kita inginkan Musa mengalami itu Sisi kepahlawanan yang memang sudah ada dalam dirinya Yang tadi Ibu Pendeta sampaikan, tidak ada yang nyuruh Dia langsung membela bangsanya Membela saudara-saudaranya Yang kalau bisa dibilang sebenarnya Tidak ada untung-untungnya juga Malah dia akhirnya berada dalam ancaman Betul, karena kepahlawanan yang dia itu Sampai pada titik dia ada pada kondisi yang merasa Aduh kok I am nothing ya I am zero nih Dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca di sesi kedua Nah tadi pertanyaan yang kita tinggalkan di sesi kedua adalah Kenapa dia susah banget untuk ngomong ya gitu loh sama Tuhan Padahal ini Tuhan yang memanggil untuk menolong bangsanya Betul Tuhan yang manggil Semua pertanyaan sudah dijawab Dibuktikan dengan banyak sekali mujizat Bukan satu, dua, tiga, empat ditambahin sama Ditampingi sama teman-teman Kakaknya sama Harun Belum ya juga Betul Apa yang terjadi Kalau boleh kita katakan Musa selain dia ada di zero ya Di titik nol dalam hidupnya Dia sedang terluka Tidak mau berurusan lah Sama orang-orang lain dah Apalagi bangsanya sendiri Dan dia tidak percaya diri sama sekali Paling tidak di titik ketika dia bercakap dengan Tuhan Dia terluka Dan kalau orang terluka seringkali memandang segala sesuatu Orang yang terluka seringkali memandang segala sesuatu itu dengan negatif Dia tidak mampu melihat potensi sekecil apapun Baik dalam dirinya maupun dalam diri orang lain Tapi saya juga lebih takjub sama Tuhan Kepada Tuhan begini Sudah tahu tuh musa kayak begitu kenapa dipanggil ya Tuhan ngotot banget gitu ya Istilahnya kok kekah juga nih Karena ada yang lain Tuhan Ada yang lain udah ya Istilahnya musa kekah menolak Tuhan ya kekah juga mau panggil dia Mau meminta musa Saya pikir inilah justru keajaiban Misteri ilahi dalam hidup setiap orang Apa yang terjadi dalam hidup musa Itu kemudian tak pernah sia-sia Tak pernah percuma Dari mulai dia adalah satu bagian dari bangsa budak Dia tinggal di istana Mesir Mendapatkan semua fasilitas Mendapatkan semua fasilitas Lalu menjadi pelarian di Midian Hidup di pondok mertua indah Pim Pondok mertua indah Pondok indah Pondok mertua indah Begitu ya Kemudian Menjadi gembala Oke Nah Di istana gak mungkin Dia jadi gembala kan Iya Nah itu pengalaman-pengalaman Yang menjadi sebuah kombinasi Yang menarik Kelak Musa menjadi pemimpin bangsa Israel Oke Ini yang menarik Satu Saya coba bayangkan begini Memimpin satu bangsa Yang sangat besar Itu bukan hanya membutuhkan Satu kemampuan berpikir yang Brilian Strategis Tapi juga kesabaran yang ekstra Karena bangsa yang dipimpin ini Bangsa budak Yang mengalami luka Iya Saya kira luka-luka Bangsa Israel Dipahami oleh Musa Karena dia juga mengalami luka Jadi kalau kita bilang Yang terluka Yang menyembuhkan Seperti sebuah Judul buku Yang ditulis oleh Henry Nowen Jadi Siapa yang bisa memahami Luka-luka orang lain Adalah orang yang pernah terluka Oke Dalam diri Musa Ada sesuatu luka Sebagai seseorang yang Bukan siapa-siapa Jadi dia bisa mengerti Kalau bangsa Israel itu Seringkali berontak Karena mereka berpikir buruk Dan sampai dikatakan Tuhan saja membela Musa Karena dia dianggap Orang yang sangat sabar Nah ini menarik Karena memang ekstra sabar Kalau mimpin bangsa Israel Saya kalau membayangkan Musa itu Saya kalau jadi Musa Sudah lama bikin surat pengunduran diri Saya merisainkan diri Iya karena apa? Capek loh Jadi pemimpin satu bangsa Yang tukang berontak Yang selalu negatif Tapi kenapa Musa bisa? Ini hebatnya Meskipun dia banyak mengeluh Curhat sama Tuhan It's okay lah wajar Tapi dia paling tidak Tidak menyerah Sampai akhir Tidak sampai putus Bikin surat pengunduran Artinya dia masih tetap Saya pikir Itu adalah pengalaman penempaan Ketika dia berada Sebagai seorang Dimidian bukan siapa-siapa Menjadi gembala Saya kira jiwa gembala Musa Juga ditumbuhkan dari situ Mencintai Bukan sekedar menjadi pahlawan Tapi memahami Mengempati Tapi di sisi lain juga Kemampuan mengelola Bangsa besar ini Itu tak mungkin Kalau Musa tidak belajar strategi Iya Strategi kepemimpinan Bisa jadi strategi militer Karena beberapa kali harus perang nih Musa harus memimpin bangsanya Strategi militer Dimana dia belajar? Karena dia anak putri Firaun Mendapatkan pendidikan yang Nomor satu pasti Jadi saya membayangkan Kombinasi Musa di istana Firaun Musa di Midian Musa sebagai anak Yang masih kecil Di rumah bapak ibu kandungnya Itu menjadi perpaduan yang menarik Kalau dilihat di akhir Proses menjadi indah Tapi kalau sementara di tengah Memang sulit Iya Kadang-kadang kita berada Di situasi di tengah Seperti Musa hari ini Yang dikatakan dalam bacaan ini Bukan siapa-siapa I'm nothing Tapi justru Di tengah I'm nothing Kita mengerti Bisa jadi Musa akan mengatakan apa? God is everything Kalau dulu dia Oh I'm something ya Dia I'm everything Saya nih Wah Gue gitu ya Dia bisa bertindak Tapi sekarang dia bukan siapa-siapa Justru di situ kesempatan Bagi Musa Untuk membiarkan Tuhan Memakai dia Untuk memimpin satu bangsa yang besar Ini yang menarik dari hidup Musa From hero-nya To zero-nya Bisa ketemu gak nih? Sekarang di titik zero Justru pada saat dia di titik zero Nol Tuhan bisa Bekerja dengan leluasa Menggunakan segala potensi Musa Termasuk saya berpikir begini Kalau Musa tidak pernah di istana Firaun Mana mungkin dia bisa masuk ke istana Firaun Sebagai Bangsa Ibrani Oke Karena dikatakan dia bertemu dengan Firaun Minta izin Agar bangsanya Bisa pergi beribadah di gunung Sinai Dan diterima oleh Firaun Minimal maksudnya terjadi percakapan Ada penelitian sejarah mengatakan Bahwa yang Firaun atau Firaun itu kan istilah orang Mesir untuk raja mereka Firaun yang memerintah pada masa Musa Datang meminta izin bagi bangsanya untuk bisa meninggalkan Mesir Adalah Firaun yang tumbuh bersama Musa ketika dia masih remaja atau anak-anak Jadi teman main nih Teman belajar gitu ya Sehingga ketika ketemu Bukan orang asing Masuk akal Kalau Kalau Musa bukan siapa-siapa Dan belum pernah masuk ke istana Belum apa-apa dia pasti diusir Dan dia tidak punya keberanian bertemu dengan Firaun yang ada Dan Firaun juga ngapain juga ngadepi orang Ini kan bangsa budak ya Atau orang Ibrani lah Bukan siapa-siapa Tapi Firaun bisa buka akses menerima Musa Bisa jadi karena membayangkan tuh Reuni Reuni ini saudara aku gitu ya Saudaraku waktu kecil gitu ya Dan memang dikatakan Firaun yang tadinya Ingin menangkap Musa karena marah Karena Musa membunuh orang Mesir Itu sudah wafat Jadi pas Dari sisi usia Apa dari segi Apa Perjalanan waktu Rasanya masuk akal Jadi memang Firaun yang memerintah pada masa Musa datang Untuk menjadi Pemimpin bagi bangsanya Keluar dari Tanah Mesir Adalah Firaun yang Sebaya dengan Musa Dan Enak nyambungnya Ngomongnya Kayak Reuni Jadi It's okay Terjadi percakapan yang enak Meskipun Firauni ini juga Akhirnya keras hati Tidak mengabulkan Apa yang diinginkan Apa yang disampaikan Musa Nah ini pengalaman-pengalaman Seperti Titik-titik-titik Kalau disambung Menjadi sebuah Rencana yang besar Yang Bukan tanpa maksud Saya kira mestinya Itu yang terjadi Dalam hidup kita Asalkan kita Mau terbuka Bagi Rancangan Tuhan Iya Itu poin yang menarik Oke Kadang-kadang Kalau kita lagi Di posisi yang zero Gitu kan ya Ini bawaannya Tadi yang Bu Pendeta Sampai kan Negatif Semuanya Betul Nothing gitu kan Negative thinking Semua yang sedang terjadi Dalam hidupnya Kayaknya Saya satu-satunya Orang yang terpuruk Di dunia Gitu kan Lebih begitu ya Jadi Tuhan itu Membiarkan Musa Berada di Midian Saya bayangkan itu Sekolah Midian Jadi sekolah Lanjutan Di Mesir dia sekolah Tapi berikutnya Sekolah dasarnya Mungkin di rumahnya Sekolah menengah Pertamanya di Mesir Sekolah menengah Lanjutannya di Midian Perpaduan Antara Pahlawan Kepemimpinan Dan Gembala Di Midian Dia belajar gembala Di Mesir Dia belajar Kepemimpinan Bisa jadi Ilmu kepemimpinan Dia belajar Pasti akan mendapatkan Karena dia seorang Anak Putri Firaun Manajemen Dan sebagainya Tapi Tidak bisa lepas Itu tiga Tiga hal itu Menjadi sesuatu yang menarik Yang Kalau Musa jalani Waktu itu Mungkin tidak mengerti Dan merasa marah Ya Saya kira Wajar ya Tidak mengerti Jalan ini mau kemana Itu poin yang penting Baik Kalau lagi ada di tengah Yang tidak mengenakan Itu tadi ya Betul Lagi ada di posisi Zero Betul Di titik nol Tapi justru di titik nol Itulah Tuhan bisa dengan Leluasa Bekerja Melalui Musa Karena Musa jadi Mencari kehendak Tuhan Biasanya nih Kalau kita Kayak Nyetir mobil Atau apa Kita akan jalan terus Selama yakin Padahal kita tersesat Kita baru bertanya Kalau zaman dulu Kalau sekarang kan Google Map Ada istilah singkatannya Kalau sekarang Tanya orang Itu apa Saya lupa GPS Ada singkatan Mengatakan Tanya orang Maksudnya Berhenti bertanya orang Karena apa Karena kita Tidak tahu mau kemana Kita baru bertanya Kalau kita Tidak tahu Harus kemana Ya Kalau zaman dulu Sebelum kita dibantu Oleh Google Map Saya bayangkan Musa itu Kalau dia masih Mengandalkan dirinya Mungkin dia tidak akan Mencari kehendak Tuhan Mungkin seperti itu Nah Seringkali kita Seperti dihancurkan Seperti berada di titik 0 Zero Agar kita tahu bahwa Tak semua hal Ada dalam genggaman kita Tak semua hal Kita sanggup mengerti Kita bisa buat prediksi Tentang hari esok Bisa buat perkiraan Cuaca saja bisa diramalkan Dan sebagainya Bahkan Bencana Gempa Itu Banyak hal teknologi Tetapi ada banyak misteri Tetap dalam hidup kita Nah Disitulah kita tahu Seharusnya Kita menyediakan Ruang yang Luas di hidup kita Untuk Kehendak Tuhan Mencari kehendak Tuhan Baik Jadi Hero nya Ini harus dibuat Zero dulu Nanti untuk menjadi Bukan sekedar hero Tetapi menjadi Seseorang yang Menjadi Rekan Tuhan Untuk karyanya Ya Oke Baik Ini Kesempatan yang Luar biasa pastinya Saya bisa ngobrol Sama Ibu Pendeta Linda Linda Mismanto Terkait dengan From Hero to Zero Tidak ada sesuatu yang sia-sia Dalam hidup kita Betul Tidak ada pengalaman yang sia-sia Dalam hidup kita Betul Betul Ini mungkin sebelum kita tutup Dalam doa Ibu Pendeta ada yang mau disampaikan Penutup untuk Sahabat PKB Tidak ada sesuatu yang sia-sia Dalam hidup kita Dan Tuhan seringkali memakai Orang-orang lain Di sekitar kita Untuk memperlengkapi kita Bahkan mungkin Kadang-kadang kita tidak suka Ya Atau kita belum bisa mengerti Pada saat itu Tapi Tuhan bisa Memakai mereka Nah sekarang kita justru Membutuhkan Untuk dapat Mensyukuri Dan membangun juga Supporting system Di sekitar kita Dan termasuk kita Bagi orang lain Saya kira Musa Bisa menjadi seperti Musa yang kemudian Dikenang oleh Bangsa Israel Bangsanya karena dia Tuhan Pakai melalui orang-orang Yang ada di sekitarnya Ibu kandungnya Putri Firan Dan banyak orang Termasuk Imam Yitro Dan banyak orang Ya Kita berdoa begitu? Baik Ya Mari kita berdoa Tuhan Tuhan Kami Ajarkan kami Untuk membuka diri Bagi karya Tuhan Di hidup kami Kami dapat melihat Bahwa Tuhan berkarya Tidak ada pengalaman Yang sia-sia Dalam hidup kami Betapapun kami Tidak suka Namun kami percaya Suatu saat Kami boleh mengerti Dan kami boleh melihat Bagaimana Tuhan Sedang merenda Melakukan sesuatu Karya agung Di dalam dan melalui diri kami Biarlah hidup kami Boleh berdampak Bagi orang lain Menjadi kebaikan Bagi dunia Dimana Tuhan Mengutus kami Kami mohon Bimbinglah kami Ya Allah Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Sahabat EKB Terima kasih Anda Sudah bersama kami Di Ngulik Alkitab Kali ini Kita akan bertemu Di Ngulik Alkitab Berikutnya Sampai jumpa